Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya. Baik, pada video kali ini saya membahas cara mengatasi facebook tidak bisa dibuka terbaru 2023. Baik, jika aplikasi facebook di hp teman-teman tiba-tiba mengalami error, tidak bisa dibuka, cara untuk mengatasinya cukup mudah, jadi langsung saja simak video ini sampai selesai. Baik, pertama-tama disini silakan kalian masuk ke pengaturan hp kalian dan sesuaikan saja dengan hp yang kalian gunakan ya. Disini saya menggunakan hp infinix, tepatnya 020. Jika teman-teman menggunakan hp android lain, sesuaikan saja dengan video ini karena caranya sama. Oke lanjut, setelah terbuka pengaturan, silakan kalian masuk ke manajemen aplikasi, lalu silakan buka semua aplikasi yang ada di hp kalian atau daftar aplikasi ya. Kemudian setelah terbuka daftar aplikasi, silakan cari aplikasi facebooknya. Oke, seperti ini. Oke, langkah pertama disini silakan kalian klik paksa berhenti. Oke, paksa berhenti disini tidak mencopot atau menghapus facebook ya, hanya bersifat non-aktifkan sementara. Dan facebook akan kembali aktif saat kita membukanya nanti. Oke, ini berfungsi agar facebook kembali normal ya. Oke, klik saja seperti ini. Kemudian setelah terbuka, maaf setelah paksa berhenti, silakan masuk ke bagian penyimpanan dan change. Oke, disini yang pertama kita hapus change ya. Oke, disini hapus change ya, bukan hapus data. Kalau hapus data nanti kita harus login lagi. Oke, setelah kita hapus change, jangan lupa disini juga silakan buka izin aplikasi. Nah, ini dia kenapa aplikasi tiba-tiba tidak bisa dibuka. Itu disebabkan oleh izin aplikasi yang tidak kita selesaikan seperti ini. Padahal izin aplikasi ini adalah setelan dasar yang harus diselesaikan ya atau diizinkan semuanya agar aplikasi berjalan dengan semestinya. Baik, disini kita izinkan semua yang tidak diizinkan. Seperti ini, kalenter klik, kemudian izinkan. Lalu kamera klik, izinkan juga. Lokasi, izinkan. Kemudian mikrofon juga izinkan. Lalu perangkat sekitar izinkan. Kemudian telepon, izinkan. Baik. Kemudian setelah kita selesai izinkan semuanya, disini pastikan juga koneksi internetnya. Ya, harus ada jaringan internet. Karena tidak mungkin kita membuka Facebook tanpa adanya jaringan internet. Ya, baik itu menggunakan data seluler maupun menggunakan wifi atau hotspot. Oke, kalau sudah disini kita bisa langsung membuka Facebook saja. Nah, seperti ini. Untuk Facebooknya sudah bisa terbuka ya teman-teman. Dan jika kalian sudah mengikuti video ini, namun Facebooknya tetap tidak bisa dibuka, langkah terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan cara merefresh jaringan di HP kalian. Caranya dengan merestat ponsel atau HP. Yaitu dengan cara tekan tombol power on off beberapa saat. Lalu silakan kalian klik mulai ulang. Agar jaringan di HP kalian kembali fresh atau kembali normal. Baik ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika suka jangan lupa like serta subscribe dan aktifkan loncengnya. Agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.